Saudara saling sindir antara dua calon gubernur Sumatera Utara terjadi pada hari pengundian nomor urut. Menantu Jokowi Bobina Sution menyedir Edirah Mayadi soal jalan di Sumut yang rusak padahal menelan anggaran 7 triliun rupiah. Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat begitu masuk Sumut, kejembat kemalungan. Infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Saling sindir soal infrastruktur rusak di Sumatera Utara dilakukan oleh dua calon gubernur Sumatera Utara, Bobina Sution dan Edirah Mayadi. Bermula dari menantu Jokowi, Bobina Sution yang menyedir jalan rusak selama pemerintahan Edirah Mayadi. Menantu Presiden Jokowi itu bilang masih banyak jalan di Sumatera Utara yang rusak padahal anggarannya mencapai 2,7 triliun rupiah. Kalau disumpirin, gak usah begitu tahu tujuan yang mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampe-nya. Kapan sampe-nya? Pas kepala kita kecedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kecedut kepala kita. Dan juga kepala kita, karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum melakukannya. Pernyataan Bobi direspons oleh Edirah Mayadi. Edirah Mayadi menyebut jalan rusak yang dimaksud Bobi masuk dalam jalan nasional yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Adalah masalah infrastruktur, infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan itu jalan nasional. Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono. Yang keempat adalah pertenakan pertanian dan perkebunan. Yang kelima adalah pariwisata. Super-super prioritas adalah di Danau Toba. Itu yang harus kita selesaikan. Usai penetapan dan pengundian nomor, Komisioner KPU Sumut menekankan soal kampanye damai di gelaran Pilkada Sumatera Utara. Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Sumatera Utara. Pasangan Bobi Surya diusung koalisi super 10 partai parlemen, sementara pasangan Edirah Mayadi Hasan Basri Sagala diusung 6 part pol. Yulia Kezia, Deddy Rizki Ginting, Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pilkada Sumut mulai memanas setelah dua calon gubernur saling sindir soal jangan rusak dalam forum pengundian nomor urut dalam rapat Pleno KPU. Lantas apakah ini jadi strategi politik awal Bobi Nasution dan Edirah Mayadi dalam kontestasi Pilkub Sumut? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Tim Pemenangan Bobi Nasution, Surya Hinca Pancahitan. Ada juga Oke Ketua DPD, PD Perjuangan Sumatera Utara, Aswan Jaya. Dan juga sebagai jurubicara, Edi Hasan. Dan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik. Selamat petang. Saya pertamain ke Bang Hicah, ini baru pengundian nomor urut tapi sudah ngegas nih, Bobi. Apakah ini bagian dari strategi menyerang infrastruktur dari Edirah Mayadi nih? Bang Hicah. Bang Hicah, izin saya potong suaranya tadi agak terganggu Bang Hicah. Kita akan perbaiki sambungan audio dengan Bang Hicah ya. Jadi tidak jelas kita menangkapnya di layar Kompas TV Bang Hicah. Saya ingin beri kesempatan terlebih dahulu ke Bang Aswan. Bang Aswan, kenapa ini Edirah Mayadi tidak langsung menanggapi di pidato sambutan, tapi menanggapi ketika diwawancara oleh wartawan. Apakah ini bagian dari strategi juga? Soal, disinggung soal infrastruktur ini? Ya, memang cukup bijaksana Pak Edirah. Dia tidak mau berdebat soal yang bukan tempatnya, karena pada malam itu masih nomor undi dan hanya kata-kata sambutan sebagai pasangan calon yang baru mendapatkan nomor undi. Jadi belum saatnya untuk saling berdebat, karena nanti ada jadwal untuk debat masing-masing calon. makanya dia sampaikan di sisi konferensi PES saja. Dan memang bicara soal infrastruktur di Sumatera Utara ini menjadi pembicaraan yang menarik, karena sebelum Pak Edirah menjadi gubernur, memang jalan-jalan provinsi, terutama di Sumatera Utara, bisa kita sebutkan ada 380 kilometer itu yang rusak parah, maupun rusak sedang. Tetapi kemudian oleh Pak Edirah Mayadi saat dia menjadi gubernur, komitmen yang cukup kuat untuk melakukan berbagai perbaikan dengan menganggarkan 2,7 triliun dari tahun JAMA 2022, 2023, dan 2024. Oke, jadi bagian dari strategi tidak menjawab saat pidato ini. Bang Hicca, bagaimana? Jadi ini kenapa langsung ngegas saat pengundian nomor urut? Tidak menunggu kampanye. Ini strategi yang disiapkan oleh Bobi? Pertama tadi aku nggak dengar audionya, tapi yang tadi respon Bang Aswan nggak dengar saya, tapi ini pertanyaannya yang saya jawab ya. Iya, silakan. Silakan, Bang Hicca. Ya, jadi Sumatera Utara itu punya energi yang cukup dan dalam menyambut pesta demokrasi. Dan ketika tahapan-tahapan dipulai, penetapan paslon, sudah cabut kemudian nomor urut, lalu diberi kesempatan buat pengantarnya atau sambungutannya, begitulah cara kami di Sumatera Utara untuk mengangkat isu yang menjadi isu besar kita. Kita harus menyadari bahwa memang jalan rusak di Sumatera Utara yang digambarkan Bobi, baik dari Aceh Masuk maupun dari Sumatera Barat, itulah ada diri ya. Maksudnya itulah masalahnya. Dan karena itu kita ajak menjadi isu besar yang harus kita perhatikan dan seriusi agar kita perbaiki ke depan. Jadi kata sindir di situ, kalau boleh saya nyebutnya ini, berbalas pantun. Ada yang berbalas pantun. Berbalas pantun tapi langsung menyerang, Bang Hicca ya? Nah, kan pantun yang diisi itu kan sedap itu kan. Nah, jadi saya kira tema yang diangkat juga tema publik. Nah, ini kan soal cara nyampaikan. Karena Pak Edi Ramayadi adalah patahana, juara bertahan, dan Bobi adalah penantangnya. Itu kan soal cara saja, kan? Dan saya kira Pak Edi dengan sangat baik meresponnya. Nah, karena ini belum beres, ini dua periode lagi, baru kita bereskan. Kan keren itu. So, nggak ada masalah di situ, budak saya. Nah, substansi itulah yang akan kita berjahat. Kita jelaskan ke publik, sehingga nanti publik bisa memilih. Nah, yang pasang nomor satu Bobi Suria atau... Kalau tadi Bang Aswan singgung, kan untuk kampanye ada waktunya. Makanya Edi Ramayadi tidak menjawab ketika pidato sambutan, tapi dijawab ketika wancara wartawan. Iya, kan nggak apa-apa. Tuh, udah dijawabnya. Karena memang ini belum sutuntas, maka aku mau periode kedua. Kan normal-normal para. Biasa aja itu di kita. Dan kita menikmati tadi malam itu. Bayangkan kalau rata-rata air datang, kan nggak seru juga. Iya kan? Oke. Mas Adi, Anda melihat sudah ngegas di tahap awal, masih pengundian nomor urut nih. Apakah memang terlihat ini penantang petahana itu harus lebih agresif? Mas Adi, strateginya. Ya, saya kira memang secara prinsip begitulah pilkada itu. Dia mengandung unsur persaingan. Jadi hal-hal yang sifatnya terbuka untuk dikonsumsi oleh publik, itu nggak boleh ditutupi. Sebagai penantang misalnya Bobi, kalau memang ada aurat politik yang mesti ditunjukkan dari kelemahannya apa namanya, Edi Ramayadi selama jadi gubernur misalnya, harus disampaikan secara terbuka. Biarlah nanti publik yang akan menilai. Begitupun misalnya, jika ada kelemahan-kelemahan dari Bobi selama memimpin medan misalnya, harus disampaikan juga secara terbuka supaya semuanya terang-menderang. Karena ada kecenderungan belakangan ini, Mahanadz Ibrahim, bahwa pilkada itu ya atas dasar misalnya keteduhan atas dasar menghindari konflik dan huru-hara, semuanya itu ditutup-tutupi. Justru bagi saya, itu adalah pembodohan bagi demokrasi. Jadi hal-hal yang biasanya harus disampaikan secara terbuka, kalau itu memang menjadi kelemahan, baik di calon penantang ataupun mantan petana, saya kira bisa disampaikan secara terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bobi, kemudian disambut oleh Pak Edi Rahmayadi, adalah satu percakapan politik yang saya kira nanti ini sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih. Persoalan siapa yang salah, persoalan siapa yang benar, tentu bagaimana ini menerjemahkan ke pemilih. Perhari ini tentu Pak Edi Rahmayadi ingin menyampaikan bahwa yang dikritik oleh Bobi itu bukan pembangunan yang dilakukan oleh dirinya, tapi yang dilakukan oleh Jokowi. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya Bobi mengkritik infrastruktur di sumur itu adalah berhancuran, itu adalah sebagai bentuk ketidakberhasilan Edi Rahmayadi sebagai gubernur. Ini tentu sebagai upaya untuk mendapatkan paedah politik elektoral. Jadi yang semacam ini menurutnya harus disampaikan, tidak perlu ditutup-tutupi, supaya semuanya transparan dan terang-terang. Maksudnya maknai pilkada itu seperti masalah ini. Baik, Bang Aswan, kenapa ketika jawaban Edi Rahmayadi disinggung soal infrastruktur, menyinggung juga menjadi balik dengan ini Jalan Nasional, PR-nya Jokowi? Ya, sebenarnya tidak hanya itu. Pidato Pak Edi Rahmayadi di awal justru sangat bagus. Mengingatkan kepada kita semua bahwa pilkada ini bagian dari demokrasi. Dia mengingatkan bahwa demokrasi ini harus kita jaga dengan baik, seluruh pelaksana, KPU, Bawaslu, APH itu berjalan dengan netral dan objektif. Karena memang bising kali terdengar akan ada keberpihakan-keberpihakan untuk salah satu pasangan calon. Itu pertama yang dia ingatkan. Bahwa demokrasi ini harus kita jaga, benar-benar dijaga dan netral sehingga menghasilkan hasil yang objektif berdasarkan dari aspirasi rakyat sumber utara. Nah, kedua, dia merespon bahwa apa yang dinyatakan oleh Gobi, ya benar. Kalau dari Aceh, dari Sumatera Barat, masuk ke Sumatera Utara, itu kan pasti jalan-jalannya nasional, lintas provinsi. Makanya dia bilang ya, itu bukan tanggung jawab seorang gubernur, tapi tanggung jawab seorang presiden. Nah, kemudian Pak Edi melakukan berbagai hal ya, terkait dia sudah anggarkan itu sudah berjalan sedemikian rupa. Memang ada yang belum sekitar 700 miliar yang belum terrealisasi di tahun ketiga. Nah, kemudian juga saya ingatkan juga Pak Bung juga kalau bicara misalnya di Kabupaten Asahan wakil beliau itu Asahan itu luar biasa hancur-hancurnya itu jalan. Kalau Pak Adi nanti mau ke Asahan, Pak Adi jalan Kabupaten itu ampun kita. Di sana hancur-hancur enggak juga punya komitmen apapun. Jadi ini bagian dari strategi ketika mengkaitkan dengan PR Jalan Nasional yang harusnya dikerjakan oleh Jokowi ini bagian dari strategi untuk kontenasi infrastruktur dari EDI. Iya, karena gini ya, kalau kita objektifnya gini, Nasional, Provinsi, Kabupaten ini kan harus sinergis dalam membangun satu wilayah, apakah Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Nah, pembagian tugas ini sudah jelas, penganggarannya juga sudah jelas. Pak Hinca lebih hafal istimewan anggaran nasional, mananggaran Provinsi dan Kabupaten. Sehingga kritikan-kritikan, masukan-masukan usulan-usulan itu kan harus diporsinya masing-masing. Oke, kami tangkap. Ada pembagian tugas yang jelas, Provinsi ataupun juga Pusat. Bang Hinca, mendengarkan suara kita. Bang Hinca, ini sambungan audio kami dengan Bang Hinca agak sedikit terganggu. Bang Hinca. Halo Bang Hinca. Baik, kita akan kembali memperbaiki sambungan audio dengan Hinca Panjaitan. Mas Adi, ternyata begitu panasnya soal infrastruktur ini yang akan menjadi amunisi bagi masing-masing kandidat. Ini akan terus terjadi sepanjang pilkada sumut ini termasuk tadi isu netralitas Mas Adi. yang akan menjadi senjata dari Edi Rahmah Yadi ini, Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau kita bicara di kandidat sumut ini pasti akan selalu menarik ya, bahkan cukup panas ya, sampai nantinya pencobolasan 27 November. Karena memang sebelum pendaftaran sekalipun, ini perang terbuka antara dua kubukan sudah sering terjadi. Statement Pak Edi Rahmah Yadi mengatakan, jangkankan anak presiden atau jangkankan menantu presiden. Ada keluarga dengan malekat pun siap dilawan. Ini kan perang terbuka. Makanya tidak mengherankan ketika Bobi mengkritik soal infrastruktur yang dinilai sebagai ketidak berhasilan dari Pak Edi Rahmah Yadi. Pak Edi Rahmah Yadi kan juga nyerang balik. Bahwa itu adalah sebagai bentuk kegagalan Jokowi sebagai besannya dari Mas Bobi. Ini menurut saya adalah perang narasi dan perang opini yang saya kira memang ke depan. Pastinya eskalasinya akan semakin meningkat. Karena apapun judulnya, ini kan menyangkut soal kimplas dan non-kimplas. Apapun ya, Bobi ini adalah didukung oleh mayoritas partai politik. Di situ juga ada variable-variable pilpres yang saya kira per hari ini residunya tidak sepenuhnya hilang. Dan PDP yang ditinggalkan sendiri menjadi penantang yang kemudian per hari ini juga melakukan gerakan politik yang konsolidatif untuk melakukan penangan untuk mengalahkan Bobi Nasution. Jadi bagi saya sumut ini merupakan salah satu pilkada yang relatif menarik ya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Karena ini jadi head-to-head menyangkut keluarga besarnya presiden, menyangkut juga di situ ada PDIP yang saya kira memang tensi politiknya tidak akan biasa-biasa saja. Saya terus terang sebenarnya agak kaget dengan pernyataannya Mas Bobi yang menurut saya agak sedikit kalem dalam bagian saya karena ini adalah pembukaan. Tapi langsung gaspol, ini kan menunjukkan betapa eskalasi dan persaingan politik di sumut ini tidak. Panas. Panas ya? Ya, untuk sangat layak untuk kita tunggu nih oke. Tiga-tiga depan seperti apa. Baik, kita ke Bang Hicca. Bang Hicca, melalui sambungan telepon ya, tadi agak terganggu audionya Bang Hicca. Bang Hicca, halo? Halo? Halo. Bang Hicca, ketika disinggung soal infrastruktur dikonternarasi dengan dikaitkan ini PR Jokowi juga yang belum selesai. karena ada pembagian tugas-tugasnya kalau soal infrastruktur. Bagaimana dari Anda menanggapi soal ini, Bang Hicca? Ya, sekali lagi tadi saya nggak mendengarkan dialog tadi, jadi mohon maaf nanti kalau responnya nggak pas dengan teman-teman dua narasumber lainnya. Tapi inti yang mau saya sampaikan tadi malam itu adalah beginilah kita mengangkat isu publik di mana Pak Bobi sebagai penantang terhadap petahana. Saya kira kan itu teori yang sederhana saja ya. Dan saya kira Pak Edi Ramadz juga meresponnya dengan baik karena ini masih gagal, belum selesai. Ya, aku mau teruskan. Normal saja. Dan sebaliknya, Mas Bobi mengatakan kalau begini Anda gagal. Karena itu kita harus perbaiki dan ya gantilah dulu. Kira-kira begitu. Ini bahasa-bahasa di Medan itu memang begitu berbalas pantunnya dan dijawab juga. Dan kita happy-happy saja pulang selesai. Nah, nanti selama beberapa hari ke depan 60 hari kampanye ini tentu akan dibuka lebih detail datanya. Yang mana jalan nasional, yang mana jalan provinsi, yang mana jalan begitu. Nah, paling tidak isu publik yang pertama diangkat itulah isu penting dalam Pilkada ini. Nah, karena itu ingin mengingatkan masyarakat, mari ini isu kita bersama. Baik masuk dari Riau maupun masuk dari Aceh. Ini soal jalan, soal kita. Nah, selama 5 tahun Pak Edi, menurut kami gagal. Meski sudah ada uang 2,7 triliun. Nah, nanti pada debat lagi akan kita buka lagi karena waktunya sangat singkat. Oke. Tidak apa-apa. Kita mulai, kan? Itu biasa aja. Di apresiasi tentunya ini kalau soal adu gagasan, adu visi-visi program, dan dimulai besok hari kampanye untuk merebut hati rakyat akan dimulai. Terima kasih, Bang Hinca, Bang Aswan, Mas Adi, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih.